Langkah ke-7 Ningki tersenyum dan mengangguk Semua orang terdiam Beberapa orang bahkan ingin menggunakan jari mereka Untuk menghitung seberapa jauh mereka dari langkah ke-7 Langkah ke-4 sudah menjadi langkah terkuat di dunia surgawi Namun masih ada langkah ke-5, langkah ke-6, dan bahkan langkah ke-7 Alam ini terlalu jauh bagimu Jangan terlalu memikirkannya Pikirkan dulu apa yang ada di depanmu Ningki tersenyum dan berkata Sekarang kamu berada di dunia Senluo Kiroh langit dan bumi serta sumber daya budidaya Di sini jauh lebih kuat daripada di dunia surgawi Tidak mengherankan jika dewa biasa bisa menerobos ke langkah ke-3 Atau bahkan langkah ke-4 jika mereka bertemu secara kebetulan Dia berhenti sejenak dan melanjutkan Namun, spirit ki di dunia Senluo masih relatif Tidak mencukupi untuk langkah ke-4 Saya akan mengirim Anda ke tempat yang lebih baik Dengan syarat Anda dapat mencapai langkah ke-4 sendiri Tempat yang lebih baik Ada tempat yang lebih baik dari dunia Senluo Semua orang semakin terkejut saat mendengar ini Bahkan dengan imajinasi mereka Mereka tidak dapat membayangkan Seperti apa tempat yang dibicarakan Ningki Kemarilah Ningki melambai pada dewa Saudara Gou terkejut dan bingung ketika Ningki membawanya ke sini Dia tidak berani melakukan apapun Dan bahkan mematikan siaran langsungnya Dia tidak percaya saat melihat Ningki melambai padanya Dia melihat sekeliling secara naluriah Dan melihat bahwa semua orang sedang memandangnya Saudara Gou dengan cepat berkata kepada Ningki Senior Beixuan Apakah Anda menelpon saya? Aku memindai jimat langitmu dengan kehendak ilahi Kamu seharusnya menjadi streamer nomor satu di dunia surgawi Dengan penggemar terbanyak, bukan? Ningki tersenyum Saudara Gou terkejut Jimat semua surga mengenali pemiliknya Tanpa izin pemiliknya Tidak peduli seberapa kuat yang lain Mereka tidak bisa menyusup ke dalamnya dengan kehendak ilahi mereka Menyerangnya secara paksa hanya akan menghancurkan All Heaven Talisman Namun, keterkejutan saudara Gou memudar ketika Dia memikirkan metode Ningki Akan semudah meminum air bagi ahli seperti itu Untuk menyerang All Heaven Talisman miliknya Senior Beixuan Saya memiliki beberapa penggemar di All Heaven Talisman Gouzi buru-buru berlari ke arah Ningki Dan menangkupkan tangannya untuk memberi hormat Buka siaran langsungnya Ningki tersenyum Saudara Gou tercengang Begitu pula Raja Yanluo dan yang lainnya Mereka tidak mengerti apa maksud Ningki Apakah dia ingin memberi tahu semua makhluk abadi di alam abadi Melalui siaran langsung Iya, Senior Beixuan Setelah sadar, Gouzi mulai mengoperasikan mesin tersebut Karena kegugupannya Tangannya yang memegang jimat surgawi gemetar Ruang streaming langsung yang awalnya gelap gulita dengan cepat dimulai kembali Orang-orang abadi yang belum meninggalkan ruang streaming langsung melihat layarnya menyala Kemudian, mereka melihat Ningki duduk di kursi pembawa acara Saudara Gou Bukankah ini Senior Beixuan Saudara Gou memang Strea Mertok Aku tidak percaya dia bisa memfilmkan Master Beixuan dalam jarak sedekat itu Saudara Gou, jika kamu diam-diam mengambil gambar Aku menyarankan kamu untuk mematikannya Aku tidak ingin melihat kepala anjingmu nanti Layar peluru langsung terbang Para dewa di ruang streaming langsung lainnya juga menyerbu ruang streaming langsung Bro Terdok Ketika para penyiar langsung lainnya di platform streaming langsung All Heavens menyadari hal ini Mereka semua segera memutar ulang konten di ruang streaming langsung Bro Terdok Tenanglah, semuanya Ningki tersenyum tipis Layar peluru langsung berkurang sebesar 99% Semua dewa memandang Ningki dengan penuh perhatian Namun, ada beberapa dewa yang lebih nakal Tuan Beixuan ingin saya diam, tetapi saya tidak melakukannya Saya mohon Tuan Beixuan mengenali saya Sebuah layar peluru melintas Dewa yang tak terhitung jumlahnya tidak bisa tidak mengutuk hati mereka ketika mereka melihat ini Kenapa dia masih berusaha menyenangkan penonton saat ini Tenanglah, jangan membuat Tuan Beixuan marah Kata Saudara Gou dengan suara rendah Tuan Beixuan, katakan saja apa yang ingin Anda katakan Dunia Senluo ini terlalu menarik Saya akan segera mulai menjelajahi dunia Senluo Yang abadi dari sekarang terus mengirimkan layar peluru Kemudian, beberapa emoji muncul di ruang live streaming Mereka semua dikirim oleh yang abadi ini Tuan Beixuan, saya akan segera mematikan fungsi layar peluru Saudara Gou berkeringat banyak Tidak perlu, dia ingin aku mengenalinya Jadi aku akan mengundangnya kemari Ningki tersenyum Begitu dia mengatakan ini Para dewa di ruang streaming langsung tersentak Mereka ketakutan Mereka memandang Ningki tercengang Dan banyak gambaran muncul di benak mereka Mungkinkah Master Beixuan dapat menemukan seseorang dari All Heavens Network? Bukankah ini terlalu menakutkan? Dunia surgawi sangat besar Tuan Beixuan, Anda pasti bercanda, kan? Orang itu mengirimkan bullet screen lagi Di tempat yang jauh dari pavilion bintang kuno Manusia abadi memegang jimat semua surga Dan melihat sekeliling seperti burung yang ketakutan Pada akhirnya, dia menghela nafas lega Tidak peduli seberapa kuat kemampuannya Dia tidak akan bisa menemukanku secara langsung Tempat ini sangat terpencil Sebelum dia selesai berbicara Dia tiba-tiba merasa dirinya ditarik oleh suatu kekuatan Saat berikutnya, dia membuka matanya lebar-lebar Dan mendapati dirinya berada di tempat asing Hmm, itu tidak terlalu asing Dia melihat saudara Gou, Raja Yama, Sun Wukong, dan dewa lainnya Tubuhnya menegang dan dia perlahan menoleh untuk melihat kursi utama Kakinya berubah menjadi jeli dan dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk Tuan Beixuan, tolong lepaskan aku Para dewa di ruang streaming langsung melihat pemandangan ini Dan keterkejutan di wajah mereka bertahan lama Dia hanyalah manusia abadi Sekarang jimat seluruh surga sudah sangat umum Bahkan manusia abadi pun dapat memilikinya Ningki tersenyum pada Raja Yama Raja Yama melirik manusia abadi Mengangguk sedikit, dan berkata kepada Ningki Harga jimat seluruh surga telah turun ke tingkat yang sangat rendah Bahkan manusia abadi dapat membelinya setelah menabung selama beberapa dekade Karena ini, ada beberapa orang kotor yang muncul di All Heavens Forum selama bertahun-tahun Jadi begitu Ningki mengangguk sedikit dan menatap manusia abadi Berlututlah ke samping Ya ya Manusia abadi merangkat ke samping Punggungnya sudah basah oleh keringat dingin Pasti berkat leluhurnya dia bisa melarikan diri dengan nyawanya kali ini Banyak dewa di ruang streaming langsung dipenuhi ketakutan Mereka diam-diam bersuka cita karena mereka tidak mengirimkan beberapa bullet screen lagi Kalau tidak, orang yang berlutut di sana mungkin adalah mereka Sekarang alam surgawi telah bergabung dengan alam senluo Ini adalah kesempatan bagi kalian semua Jika kalian dapat memahaminya dengan baik dan melangkah ke langkah keempat Kalian dapat datang ke pavilion bintang kuno Akan ada peluang lain di sana Ningki tersenyum tipis Akankah ada peluang lain? Para dewa di ruang streaming langsung merasa senang pada awalnya Tetapi ketika mereka memikirkan tentang langkah keempat Wajah mereka langsung menjadi suram Bagi mereka, menjadi kaisar abadi sangatlah sulit Apalagi negara kuno, lalu langkah ketiga Dan kemudian langkah keempat Namun, beberapa orang yang sombong dan mengaku jenius Diam-diam mengambil keputusan setelah melihat adegan ini Mereka harus melangkah ke langkah keempat dalam hidup mereka Ketika saatnya tiba Mereka akan melihat peluang lain apa yang disebutkan Ningki 4032 Sejak Ningki membuat pengumuman ke seluruh dunia abadi Di ruang siaran langsung hari itu Dia tinggal di pavilion bintang kuno bersama Raja Yama dan yang lainnya Para dewa berkumpul selama beberapa hari Kemudian makhluk surgawi lainnya meninggalkan pavilion bintang kuno Mereka telah meninggalkan alam surgawi dan dapat menjelajahi alam dewa luo Raja Yama dan Sun Wukong dibawa ke pengadilan surgawi oleh Ningki Mengenai perubahan yang terjadi di negeri Tai Li setiap hari Ningki tidak takut jika permaisuri Agung Feng, Guru Gua Angin Hitam, dan yang lainnya menyaksikannya Itu akan menciptakan banyak kekacauan Namun, Ningki tidak punya waktu untuk peduli dengan situasi di tanah awal absolut Untuk jangka waktu yang sangat lama, selain tanah Tai Li dan tanah era primordial Tanah perubahan di domen jaring ilahi akan berada dalam kekacauan Untuk waktu yang lama, banyak orang meninggal Baru setelah perubahan ini diterima oleh para penggarap dimanapun, ketertiban perlahan-lahan terbentuk Pengadilan surgawi Raja Yanluo melihat banyak wajah yang dikenalnya Saat Goku dan Raja Iblis Banteng bertemu, mereka saling menatap Kultifasimu tidak setinggi milikku, monyet Raja Iblis Banteng terkekeh Di belakangnya, Kirin menatap Sun Wukong lalu kembali tidur Tingkat budidaya Sun Wukong terlalu rendah Dia baru saja memasuki langkah keempat dan tidak berbeda dengan semut di mata seorang kultifator langkah ke-6 Guru berkata bahwa selama saya mencapai alam penciptaan ilahi Tidak akan lama lagi kultifasi saya akan melampaui Anda Ia mempunyai peluang untuk melangkah ke langkah ke-6, atau bahkan langkah ke-7 Goku melirik ke arah Raja Iblis Banteng Keyakinannya masih sangat tinggi, dan dia tidak berkecil hati dengan kesenjangan yang pendek dalam kultifasi Itu benar, kamu adalah murid Kaisar Langit Mistik Utara Hanya masalah waktu sebelum kamu melampauiku Raja Iblis Banteng memasang ekspresi aneh di wajahnya Saat Kirin mendengar ini, matanya tiba-tiba membelalak Kemudian, ia memandang Sun Wukong dengan sedikit keterkejutan Tampilan mengjilat Istana tertinggi Kemurnian Giyok Fang Lengming sudah mengetahui tentang perubahan di dunia Divine Luo Ketika dia mengetahui bahwa dunia surgawi telah bergabung dengan dunia Luo ilahi, ekspresinya langsung berubah Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu tahu di mana Hao Tian berada? Ningki menggelengkan kepalanya dan berkata, saya telah memindai semua tempat yang telah berubah, termasuk alam abadi, tetapi saya belum menemukan keberadaan Hao Tian Sebagai seorang kultifator langkah ketujuh, kekuatan ilahi miliknya sudah sebanding dengan Dao Surgawi biasa Namun, Ningki masih tidak dapat menemukan Ning Hao Tian Jelas sekali, ada semacam kekuatan yang diam-diam menghentikannya Jika tidak, darah Ning Hao Tian mengalir di nadinya Selama dia merasakan sesuatu, tidak ada alasan baginya untuk tidak dapat menghitung lokasinya Bahkan kamu tidak dapat menemukannya Mungkin Hao Tian benar-benar berada di tempat yang sangat aman Fang Lengming menghela nafas lega bukannya merasa gugup Ningki sedikit mengangguk Tiba-tiba, seberkas cahaya melesat ke arah mereka dari jauh Itu adalah prajurit alam dewa tingkat enam yang diselamatkan Ningki dari kerajaan dewa laut Dia setengah berlutut di udara dan berkata, Kaisar Langit Beiksuan, ketua sekte dari sekte dewa kuno ada di sini untuk menemuimu Kepala sekte dari sekte dewa abadi Mata Ningki berkedip saat dia tersenyum dan berkata, saya mengerti Pergilah, dalam beberapa hari, aku berencana bepergian dengan adik perempuan Li Xin dan adik perempuan Suer, tapi kami ingin pergi ke bumi Setelah Anda selesai dengan pekerjaan Anda, kirimkan kami ke dunia Luo Ilahi Fang Lengming tertawa Oh! Ningki terdiam selama beberapa saat Lalu, dia tersenyum dan mengangguk, baiklah Fang Lengming dan yang lainnya pada dasarnya tidak akan berada dalam bahaya jika mereka pergi ke dunia Shen Luo Satu-satunya hal yang harus mereka waspadai adalah Raja Kilin dan yang lainnya Namun, ketika Ningki meninggalkan jejak aura pada mereka Bahkan jika Raja Kilin dan yang lainnya mengetahui tentang Fang Lengming dan yang lainnya Mereka mungkin tidak akan berani bertindak gegabuh Dengan kehadiran wanita lain, mereka mungkin tidak akan berani bertindak gegabuh Selama mereka memikirkannya, Ningki akan bisa menyelamatkan mereka tepat waktu Pada saat itu, Majelis Suci akan sepenuhnya berselisih dengan pengadilan surgawi Menurut Ningki, Raja Kilin dan yang lainnya adalah Tidak rela melihat situasi seperti itu terjadi Jika ada masalah, kami tidak akan pergi Mata Fang Lengming berkedip Tidak terlalu merepotkan Ada baiknya kamu keluar dan bersantai Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya Di depan istana lengkungan emas Lingkiau Liu Lingyu berdiri dengan patuh di belakang seorang pria parubaya Di sampingnya berdiri sekitar selusin prajurit alam dewa kelas 6 Dan pria parubaya itu Pria parubaya itu memancarkan aura puncak tingkat 6 tingkat lanjut Di dunia luo ilahi, orang ini sebanding dengan master sekte dari sekte ilahi Mereka berdua adalah Kaisar Agung Pangkat 9 Liu Lingyu memandang sosok yang tidak jauh dari situ dengan tatapan aneh Sosok itu sedang memegang sapu dan menyapu tanah Sulit membayangkan tempat ini dulunya adalah sekte dewa abadi yang terkenal Sebuah keajaiban Selain Liu Lingyu, tatapan orang-orang lainnya tampak penasaran, marah, dan muram Tapi tidak ada yang membuka mulutnya Pria parubaya itu memandang Lin Xin dengan acu-ta'acu dan berkata perlahan Kamu telah menyapu di sini selama ini, dan kamu menjadi lebih tenang Anda menjadi lebih tenang Lin Xin perlahan mengangkat kepalanya Ketika dia melihat pria parubaya dan orang-orang lainnya Senyum bahagia muncul di wajahnya Tuan, tetua, kakak senior dan kakak muda, kalian semua ada di sini Melihat Lin Xin terlihat baik dan semua orang masih sangat tenang Semua orang, termasuk Liu Lingyu, terkejut Semua orang, termasuk Liu Lingyu, terkejut Mungkinkah penguasa pengadilan surgawi telah mencuci otak Lin Xin? Prajurit alam dewa tingkat enam yang bermartabat menyapu tanah di depan pintu orang lain, dan bahkan menyapu dengan sikap menjauh Kakak senior Lin, guru ada di sini untuk membawamu kembali ke sekte Seorang prajurit alam dewa tingkat enam berkata dengan suara rendah Bawa aku kembali ke sekte Ekspresi Lin Xin sedikit berubah Lalu, dia buru-buru menatap Ria Parubaya itu Tuan, saya baik-baik saja di sini Saya tidak berencana untuk pergi dalam waktu dekat Juga, saya berjanji dengan Kaisar Langit Besuan untuk menyapu tempat ini selama seratus tahun Aku tidak bisa mengingkari janjinya Bukan terserah padamu untuk memutuskan apakah akan mengingkari janji atau tidak Semua orang tahu bahwa keajaiban nomor satu dari sekte dewa abadi ada pada orang lain Menyapu tanah di depan pintu Ria Parubaya itu sedikit mengernyit Wajah Lin Xin menunjukkan sedikit rasa malu Aku telah mempermalukan sekte ini, tapi Tidak ada tapi, kakak senior Lin, dengarkan saja guru kali ini Saya percaya Kaisar Langit Besuan akan memberikan wajah guru Prajurit alam dewa tingkat enam dari sebelumnya berbicara lagi Tidak Lin Xin menunjuk ke sudut Lihat ke sana Di sana, penguasa kota Den Haq sedang berlutut menghadap tembok Dia sudah lama merasakan kedatangan Ria Parubaya dan yang lainnya Namun, dia tertahan oleh suatu kekuatan Tidak mampu mengeluarkan suara atau melakukan gerakan apapun Dia hanya bisa tetap berlutut karena malu Tingkat budidayanya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan master sekte dewa abadi Namun mereka berasal dari generasi yang sama Mereka pernah mendiskusikan Dao bersama Setelah beberapa hari Tapi sekarang, dia hanya bisa berlutut di sini karena malu Saat adegan ini dilihat oleh seseorang yang familiar, membuat wajahnya serasa terpanggang Dipanggang di atas api arang Itu Pandangan semua orang tertuju pada penguasa kota Den Haq Ekspresi pria Parubaya itu berubah, sedikit keseriusan terlihat di matanya Tuan, apapun yang terjadi, ketika Kaisar Langit Besuan tiba, kita harus mendiskusikannya Jangan memaksakannya Lin Xin ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti Sebenarnya, dia sangat ingin mengusir mereka Sudah cukup memalukan bagi sekte dewa abadi untuk menyuruhnya menyapu lantai di sini Jika seseorang tidak menyinggung Kaisar Langit Besuan, maka wajah sekte dewa abadi akan dibuang 4033 Saya tahu apa yang saya lakukan Pria Parubaya itu melirik Lin Xin dan tidak berkata apa-apa Rajurit Alam Ilahi kelas 6 di belakangnya memandang gubernur kota Den Haq Dari waktu ke waktu dengan ketakutan di mata mereka Awalnya, mereka memiliki kepercayaan diri ketika datang ke pengadilan surgawi Namun kini, rasa percaya diri mereka perlahan memudar Pada saat itu, Yue R Kecil dan Zuolinger mendarat di depan semua orang dengan menunggangi kilin mereka Kaisar Langit sedang menunggumu di Istana Langit yang melonjak Silakan ikuti aku Yue R Kecil menatap ke arah semua orang dan matanya tertuju pada Liu Lingyu selama beberapa saat Orang-orang dari sekte ilahi abadi marah ketika mereka melihat pengadilan surgawi hanya mengirimkan dua penggarap Langkah kelima untuk menyambut mereka Sepertinya Kaisar Langit Besuan tidak cukup ketat Pria Parubaya itu menghela nafas pelan Rambut Linsin berdiri ketika dia mendengar itu Dia dengan cepat mengedipkan mata pada pria Parubaya itu dan memberi isyarat padanya Apa maksudmu? Yue R Kecil sedikit mengernyit dan menatap pria Parubaya itu Secara logika, sebagai master sekte ilahi abadi dan master sekte dari seratus sekte teratas Delapan dewa tertinggi akan mengirim seseorang dengan tingkat kultivasi yang mirip dengan saya untuk menyambut saya Saya tahu pengadilan surgawi tidak terlalu memperhatikannya Ini, tapi tidak apa-apa Itu hanya sedikit tidak sopan Pria Parubaya itu tersenyum dan tampak tidak peduli Yue R Kecil dan Zuolinger memahami makna tersembunyinya Dia dengan jelas mengatakan bahwa pengadilan surgawi baru saja dibuka dan tidak memiliki cukup sumber daya untuk berhubungan dengan orang-orang Mungkin merasakan kemarahan kedua wanita itu, kedua kilin itu tiba-tiba melebarkan mata mereka dan menatap pria Parubaya itu dengan niat membunuh Kedua binatang ini menarik Pria Parubaya itu memandang kilin dengan sudut mulut sedikit terangkat Saya harap Anda masih bisa tersenyum bahagia saat melihat kaisar langit Yue R Kecil menatap pria Parubaya itu dengan penuh makna sebelum berjalan menuju istana langit yang melonjak Pria Parubaya itu sedikit mengernyit saat dia melihat punggung kedua wanita itu Namun, alisnya kembali mengendur ketika dia memikirkan orang yang dia temui sebelum datang ke pengadilan surgawi Bahkan jika kaisar langit Beisuan dari pengadilan surgawi tidak memberikan muka kepada dewa tertinggi biasa Akankah dia berani untuk tidak memberikan muka kepada orang itu? Pria Parubaya itu tersenyum dan berkata, ayo pergi dan temui kaisar langit mistik utara Ketika para peringkat enam mendengar itu, mereka segera mengikuti pria Parubaya itu ke istana surga yang melonjak Lin Xin segera mengirimkan pesan telepati kepada pria Parubaya itu, guru, berjanjilah kepada saya untuk tidak terlibat konflik dengan Raja Surgawi Beisuan Pria Parubaya itu meliriknya, tersenyum, dan sedikit mengangguk Lin Xin tiba-tiba merasakan firasat buruk Berdasarkan pemahamannya tentang gurunya, gurunya mungkin memiliki sesuatu yang bisa diandalkan untuk membawa semua orang ke pengadilan surgawi kali ini Hanya saja, dia lebih suka tuannya tidak dapat diandalkan oleh siapapun Dengan begitu, tidak akan terjadi apa-apa padanya Jika gurunya benar-benar memiliki seseorang untuk diandalkan, itu akan menjadi akhir dari sekte dewa abadi jika pendukung gurunya tidak dapat menekan kaisar langit mendalam utara Di Istana Raja Langit yang melonjak Ningki duduk di kursi utama Dia adalah satu-satunya orang di Istana Raja Lingkiau yang besar Ningki tidak menetapkan aturan ketat apapun untuk pengadilan surgawi Para penggarap di pengadilan surgawi dapat melakukan apapun yang mereka inginkan selama mereka mengikuti aturan dasar Mereka memiliki tingkat kebebasan yang tinggi Ketika pria parubaya dan yang lainnya memasuki istana Mereka menemukan bahwa istana itu kosong kecuali sesosok tubuh yang duduk di depan mereka Hati mereka yang berat tiba-tiba menjadi sedikit rileks Bibir pria parubaya itu sedikit melengkung saat dia menangkupkan tangannya ke arah Ningki Senior, kamu pasti kaisar langit mendalam utara UR kecil dan Zuolinger berdiri di kedua sisi Ningki Setelah mereka berdiri diam, Ningki tersenyum pada pria parubaya itu Apa masalahnya? Saya adalah Master Sekte Dewa Abadi, Jing Donghan Saya di sini hari ini untuk murid saya Jing Donghan tersenyum Dan Ningki tersenyum Saya mengetahui bahwa murid saya menyinggung senior beberapa waktu lalu Dan dihukum oleh senior untuk menyapu lantai selama 100 tahun Saya seharusnya tidak datang ke sini untuk mengganggu senior Lagi pula, dia berhak dihukum Hanya saja muridku cukup terkenal saat itu Ketika berita ini menyebar, 100 sekte teratas dan para penggarap di jalanan semuanya memiliki pendapat mereka tentang Sekte Dewa Abadi Oleh karena itu, saya di sini untuk membawa murid saya kembali ke Sekte Dewa Abadi Tapi jangan khawatir, senior, saya pribadi akan menghukum murid saya atas kesalahannya Jing Donghan menangkupkan tangannya dan tersenyum Kamu di sini hanya untuk itu Ningki tersenyum Ya, maafkan saya, senior Kata Jing Donghan Sebelum aku menjadi terlalu marah, nyala kembali ke Sekte Dewa Abadi Aku bisa berpura-pura tidak mendengar kesombongan dan kritikmu terhadap pengadilan surgawi Bagaimana? Ningki tersenyum Ekspresi Jing Donghan berubah Para prajurit rilem dewa kelas 6 lainnya juga marah Kata-kata pihak lain terlalu kasar Apa yang dia maksud dengan kembali ke Sekte Dewa Abadi Suasana di Soaring Heaven of the Golden Arches Palace menjadi tegang Setelah hening beberapa saat, Jing Donghan memaksakan senyum Bolehkah saya tahu apa yang senior ingin saya lakukan untuk membawa murid saya kembali Kamu mengatakan bahwa Linsin menyapu lantai Istana Langitku Dan dia mempermalukan Sekte Dewa Kuno segudang milikmu Kamu tidak ingin melihat hal itu terjadi Namun pernahkah kamu menganggap bahwa Linsin berperilaku kejam di Istana Langitku Dan aku menghukumnya untuk menyapu selama 100 tahun Jika saya membiarkan Anda membawanya kembali Kemana wajah Pengadilan Surgawi akan pergi Saya khawatir Pengadilan Surgawi akan menjadi topik diskusi di antara Sekte dan Jalanan Bukan Sekte Dewa Abadi Anda telah membuat rencana yang bagus Ningki berkata dengan acuh tak acuh Ekspresi Jing Donghan berubah dan nadanya menjadi kaku Kaisar Langit Utara yang misterius Saya pergi ke suatu tempat sebelum datang ke Pengadilan Surgawi Apakah Anda ingin tahu di mana tempat itu? Di mana? Beri tahu saya Ningki tersenyum Ibu kota kerajaan-kerajaan ilahi bintang Surgawi Itu dijaga oleh yang terkuat dari delapan Dewa Tertinggi Dewa Tertinggi Surgawi Kata Jing Donghan Apakah menyenangkan? Bagaimana pemandangannya? Saya belum pernah ke sana sebelumnya Ningki bertanya Tempat itu, Jing Donghan mengerutkan ke Ning Kaisar Langit Utara yang misterius Apakah kamu benar-benar tidak mengerti apa yang aku katakan? Saya tidak mengerti Mengapa Anda tidak menjelaskannya kepada saya? Ningki tersenyum Saya telah mengunjungi Dewa Tertinggi Surgawi Dan berencana memintanya untuk membawa kembali murid saya Namun, Dewa Tertinggi Surgawi Senior sedang sibuk dan tidak datang secara pribadi Namun, Dewa Tertinggi Surgawi Senior adalah teman lama dengan Sekte Dewa Abadi Jadi dia memberiku ini Jing Donghan mengeluarkan selembar batu giok hitam dengan tulisan Tanpa langit terukir di atasnya Saat batu giok itu muncul, suasana di aula tiba-tiba menjadi berat Yuer kecil dan Zuo Lingar secara bersamaan merasakan tekanan yang datang dari batu giok yang meluncur ke arah mereka 4034 Huh! Mendengus dingin terdengar Aura yang ditujukan pada Yuer kecil dan Ye Lingchen langsung tersebar oleh dengusan itu Jing Donghan mempertahankan senyumnya dan menatap Ningki Kaisar Langit Besuan, setidaknya kau harus berhadapan dengan Dewa Senior tanpa langit, kan? Divine Skyless tidak hanya dihormati di Kerajaan Ilahi Bintang Surgawi Namun tidak satu pun dari tujuh Dewa Tertinggi lainnya yang dapat menandinginya Bahkan jika dua Kerajaan Surgawi lainnya diperhitungkan Divine Skyless akan berada di peringkat tiga teratas di antara semua Dewa Tertinggi Jing Donghan telah mendengar bahwa Divine Skyless memiliki dendam terhadap Ningki Dan masalah tersebut berakhir tanpa terselesaikan Hantu Raksasa Ilahi memiliki hubungan yang baik dengan Ningki Itulah sebabnya dia pergi ke Ibu Kota Kekaisaran Kerajaan Ilahi Bintang Surgawi Untuk meminta token dari kediaman Ilahi tanpa langit Meskipun dia mengatakannya dengan santai Token itu telah menghabiskan banyak sumber daya budidaya bagi Sekte Dewa Abadi Ini akan menyelamatkan banyak masalah jika Lin Sin terbunuh di tempat Aku memang harus berhadapan dengan senior seperti dia Ningki mengangguk sambil tersenyum Guru Ilahi kelas enam dari Sekte Dewa Abadi menghela nafas lega dan senyuman muncul di wajahnya Jika itu masalahnya, aku akan membawa muridku kembali ke Sekte Tapi jangan khawatir, Kaisar Langit Beisuan, aku pasti akan menghukum muridku Jing Donghan tersenyum dan menangkupkan tangannya Kamu salah paham Ningki tersenyum Aku akan berhadapan dengan Heavenless Hierarch dan tidak membunuhmu Ambil token Heavenless Hierarch dan enyahlah Sudut bibir Little Yue melengkung Berdasarkan pemahamannya tentang Ningki Akan baik-baik saja jika Jing Donghan tidak mengeluarkan pendukungnya Tetapi begitu dia melakukannya, tidak ada lagi kemungkinan untuk menyelesaikan masalah tersebut Jing Donghan terkejut dan wajahnya menjadi gelap Pihak lain bahkan tidak memberikan muka pada Divine Skyless Sebelum datang ke pengadilan Surgawi, dia begitu tenang karena tanda itu Seolah-olah kemenangan sudah ada di genggamannya Dari sudut pandangnya, dari Dewa Tertinggi Kerajaan Ilahi Bintang Surgawi hingga semut rendahan Siapa yang berani tidak menghormati Dewa Tertinggi Surgawi? Kaisar Langit Beisuan, apakah kamu benar-benar tidak masuk akal? Jing Donghan memaksakan senyum Ekspresi Ningki tiba-tiba berubah Aura menakutkan turun dari langit dan langsung menekan tubuh Jing Donghan Jing Donghan melolong menyedihkan Kedua lututnya langsung pecah, dan tulang putihnya menembus dagingnya dan terekspos ke udara Akibatnya, tubuhnya jatuh ke tanah Menurutmu siapa yang akan berbicara denganku tentang cara-cara dunia? Ningki berkata dengan dingin Dengan lambayan tangannya yang lembut, tanda Dewa Tertinggi Surgawi terbang dari tangan Jing Donghan Ningki menghancurkan token itu di tempat begitu dia memegangnya Kekuatan Dewa Tertinggi Surgawi yang terkandung dalam token tidak dapat dihentikan dan menghilang di telapak tangan Ningki Menguasai Liu Lingyu dan yang lainnya berseru Namun, mereka tidak berani bertindak gegabuh Orang di depan mereka adalah ahli hirarki Kerajaan Ilahi Bintang Surgawi yang baru diangkat Sekarang bahkan tuan mereka telah dengan mudah ditekan, bagaimana mereka berani bersikap sombong Kamu, kamu menghancurkan token Heavenless Hierarch Jing Donghan melihat pemandangan ini dengan ngeri Virasat buruk di hatinya sepertinya menjadi kenyataan Dari awal hingga akhir, pihak lain tidak pernah menganggap serius hirarki Surgawi Dan dia juga tidak memandang Sekte Dewa Abadi secara berbeda karena tokennya Sejak awal, pihak lain tidak pernah bermaksud membiarkan dia membawa Lin Xin pergi Selain itu, dia telah berulang kali menyinggung pihak lain, menyebabkan pihak lain langsung menekannya Memikirkan hal ini, Jing Donghan merasakan rambutnya berdiri tegak, dan punggungnya langsung basah oleh keringat Jadi bagaimana jika aku menghancurkan token ini? Ningqi tersenyum, perlahan berdiri dari kursi, dan berjalan menuju Jing Donghan selangkah demi selangkah Jing Donghan berlutut di tanah dan memandang Ningqi yang terus-menerus mendekatinya Ketakutan tumbuh di dalam hatinya, dan dia segera berteriak tanpa malu-malu Kaisar Langit Beisuan, saya salah Liu Lingyudan yang lainnya gemetar saat mendengar ini Di luar istana lengkungan emas Lingqiao, Lin Xin, yang telah memberikan perhatian khusus pada situasi di dalam, merasakan penglihatannya menjadi gelap dan dia hampir pingsan Hari ini, sekte dewa abadi mungkin akan hancur di tangan gurunya Kamu salah Ningqi berdiri di depan Jing Donghan dan memandangnya dengan merendahkan Apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Saya salah jika berpikir bahwa saya beruntung dan ingin meminjam kekuatan Heavenless Hierarch untuk mendapatkan murid saya kembali dari senior Jing Donghan berlutut di tanah Kamu masih belum tahu apa kesalahanmu Ningqi menggelengkan kepalanya dan mengulurkan tangan untuk memetik kekosongan itu dengan ringan, seolah-olah dia sedang memetik senar sitar Saat berikutnya, mata semua orang melebar saat mereka melihat lengan kanan Jing Donghan jatuh dari bahunya dan jatuh ke tanah Tapi begitu anggota tubuh yang terputus itu jatuh ke tanah, entah kenapa menghilang seperti hujan yang jatuh ke gurun Senior Jing Donghan tercengang Untuk prajurit rilem dewa kelas 6, kehancuran tubuh fisik mereka juga akan menyebabkan budidaya mereka anjlok Lengan ini mewakili setidaknya seperenam dari kerja keras hidupnya Tuan, Liu Lingyu dan yang lainnya panik saat melihat ini Jika Jing Donghan terbunuh di pengadilan surgawi hari ini, seluruh sekte dewa abadi mungkin akan hancur dalam semalam Celestial Tirk Baik Suan, bisakah kamu, Liu Lingyu mengertakkan gigi dan akhirnya memutuskan untuk memohon pada Jing Donghan Tapi begitu dia membuka mulutnya, Ningqi meliriknya Auranya yang menakutkan membuat Liu Lingyu menelan kata-kata itu di mulutnya Ketika dia sadar kembali dan ingin berbicara lagi, dia mendapati bahwa dia tidak dapat membuka mulutnya tidak peduli seberapa keras dia berusaha Tahukah kamu apa kesalahanmu? Ningqi terus menatap Jing Donghan dan berkata sambil tersenyum tipis Se, senior, jawaban yang salah Ningqi tersenyum dan menggelengkan kepalanya Ekspresi ngeri muncul di mata Jing Donghan Dia menemukan lengannya yang lain juga patah Sama seperti sebelumnya, ia jatuh ke tanah dan langsung melebur menjadi ketiadaan Apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Ningqi berkata sambil tersenyum Jing Donghan hanya merasakan hawa dingin menyerbu tubuhnya dari lantai Jika ini terus berlanjut, ketika dia kehilangan kedua kakinya, bukankah kepalanya yang berikutnya? Saya tahu, saya tahu, seharusnya aku tidak datang ke sini hari ini Saya benar-benar salah Jing Donghan buru-buru berkata Lalu, dia menatap Ningqi dengan gugup Melihat tidak terjadi apa-apa, dia langsung menghela nafas lega Jawaban yang benar Jawaban yang salah Apa? Jing Donghan menunduk tanpa sadar Kaki kanannya telah menghilang Saat ini, dia kehilangan kedua tangan dan satu kaki kanannya Hanya kaki kirinya yang masih berlutut di lantai Pemandangan seperti itu menyebabkan ketakutan yang tak terbatas melonjak di hati Liu Lingyu dan yang lainnya Dengan otakmu, menurutku kamu tidak bisa mengetahui kesalahanmu Biar ku beritahukan padamu Ningqi tersenyum dan menggelengkan kepalanya Kesalahanmu adalah kamu tidak cukup menghormati Yue R kecil dan yang lainnya tadi Kamu harus tahu bahwa dibandingkan dengan mereka, kamu seperti pengemis di mataku Yue kecil Jing Donghan segera memandang kedua gadis itu dan tiba-tiba merasa itu konyol Dia kehilangan kedua tangan dan satu kaki kanannya karena dia tidak cukup menghormati dua prajurit kelas lima ini 4035 Tuan muda sangat baik pada kami Baik Yue R kecil maupun Zuolinger merasa manis di hati mereka, dan pipi mereka memerah Karena Lin Xin sangat rajin, tanpa keluhan apapun, aku tidak akan membunuhmu Ningqi memandang Jing Donghan dengan acuh tak acuh Terima kasih, senior, terima kasih Jing Donghan menghela nafas lega Meskipun dia telah kehilangan dua tangan dan satu kaki, yang menyebabkan kekuatannya turun, selama dia bisa mempertahankan hidupnya, dia bisa mendapatkan kembali kultifasinya di masa depan Kamu bisa menghindari kematian, tapi kamu tidak bisa lepas dari hukuman Pergilah keluar dan berlutut di samping Tuan Kota Ningqi melanjutkan Apa? Mata Jing Donghan berkilat kaget Wajahnya tiba-tiba memerah, dan dia tergagap Se, senior, aku, senior Apa yang ingin kamu katakan? Ningqi memandang Jing Donghan sambil tersenyum Jing Donghan merasakan hawa dingin di punggungnya, dan dia berkeringat dingin Dia melihat niat membunuh di kedalaman mata Ningqi Jing Donghan segera menutup mulutnya dan tidak berani berbicara lagi Liu Lingyu dan yang lainnya marah, tetapi tidak berani berbicara Pada akhirnya, mereka menyaksikan Jing Donghan terhuyung keluar dari istana lengkungan emas dengan sisa kakinya Menguasai Hati Lin Xin mencelos saat melihat penampilan Jing Donghan Senyuman pahit muncul di wajah Jing Donghan saat dia mengirimkan suaranya kepada Lin Xin Guru tidak mengindahkan nasihatmu Guru salah Kemudian, Jing Donghan berjalan menuju penguasa kota Sementara Ningqi berdiri di pintu masuk istana lengkungan emas bersama UR kecil dan Zuo Lingyer Mengamati pemandangan tersebut Apa yang akan dia lakukan? Penguasa kota melihat Jing Donghan dari sudut matanya dan sedikit terkejut Kemunculan Jing Donghan menunjukkan bahwa dia pasti telah disiksa Sekarang dia berjalan ke arahnya, mungkinkah? Apakah dia berencana membunuhku dan membiarkan Jing Donghan melakukannya? Jejak keputusasaan muncul di mata Tuan kota Pada awalnya, dia berlutut di sana dan diawasi seperti monyet Penghinaan semacam itu membuat penguasa kota dan hak ingin bunuh diri Sayangnya, dia bahkan tidak bisa bunuh diri Namun, penguasa kota dan hak sudah terbiasa berlutut Setelah sekian lama, tidak ada yang tertarik untuk melihatnya Bahkan jika seseorang lewat, mereka hanya akan meliriknya Saat ini, dia merasa selama dia bisa bertahan hidup Dia akan bisa melarikan diri dari tempat ini suatu hari nanti Dan bahkan membalas dendam suatu hari nanti Dengan sangat cepat, Jing Donghan berjalan ke sisi penguasa kota dan hak Dan berlutut di bawah tatapan ngerinya Saat berikutnya, Jing Donghan merasakan aura khusus mendarat di tubuhnya Aura ini seperti belenggu yang memenjarakannya Jadi begitu Penguasa kota dan hak tiba-tiba mengerti Dan sedikit kegembiraan muncul di matanya Mulai hari ini dan seterusnya, dia tidak lagi sendirian Akhirnya, akan ada seseorang yang menghadap tembok dan merenung bersamanya Huh, Lin Xin menghela nafas dalam hatinya dan diam-diam melirik Ningki Dia segera mengambil sapu dan fokus menyapu lantai Selama Jing Donghan tidak mati, Sekte Dewa Abadi masih memiliki dasar Ada pun penghinaan sementara, apa bedanya? Kamu bisa pergi sekarang Ningki memandang Liu Lingyu dan yang lainnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh Iya, tidak ada yang berani tinggal lebih lama lagi Mereka menundukkan kepala dan segera pergi Mereka tidak berani menatap Jing Donghan atau berkomunikasi dengan Lin Xin Setelah Liu Lingyu dan yang lainnya pergi Kaisar Liu diam-diam muncul di belakang Ningki Kaisar Surgawi, setelah kamu menghancurkan batu giok itu Sepertinya ada semacam kekuatan yang menyebar dan menyelimuti sekeliling Itu tidak menghilang untuk waktu yang lama Bahkan dengan kemampuan ilahi saya, saya tidak dapat membubarkannya Kaisar Liu berkata dengan lembut Itu adalah perasaan ilahi yang ditinggalkan oleh Dewa Langit Tanpa Langit Dengan cara ini, jika ada orang yang berani menghancurkan slip gioknya Dia akan dapat segera menemukannya Ningki tersenyum Perhatikan selama ini, Dewa Langit Tanpa Langit mungkin akan mengirim seseorang ke sana Ya, Kaisar Liu mengangguk Beberapa hari berlalu Dari waktu ke waktu, Ningki akan melihat-lihat Thailand Laju perubahan menjadi semakin cepat Pada awalnya, tiga atau empat tempat perubahan muncul setiap hari Kini, setidaknya ada puluhan tempat perubahan yang muncul setiap harinya Menurut perkiraan Ningki, di masa depan, kemungkinan besar akan ada ratusan bahkan ribuan tempat perubahan yang muncul setiap hari Pada saat itu, wilayah Thailand mungkin akan diperluas berkali-kali Saya tidak tahu seberapa luas wilayahnya setelah integrasi akhir dari dunia segudang Kemungkinan besar bahkan para kultifator tingkat 6 pun harus melakukan perjalanan jauh untuk mencapai beberapa tempat Ningki menghela nafas dalam hatinya Tiba-tiba, matanya bergerak sedikit dan sosoknya menghilang dalam sekejap Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di luar hutan wilau tempat Kaisar Liu berada Dalam kehampaan, ada tiga prajurit dewa alam kelas 6 tingkat lanjut Ketiga prajurit dari alam para dewa ini mengenakan jubah hitam dan memasang ekspresi acuh-ta'acuh Bahkan ketika mereka melihat Ningki tiba-tiba muncul, hati mereka setenang sumur kuno, tanpa riak sedikitpun Apakah kamu Kaisar Surgawi dari pengadilan Surgawi, Besuan? Salah satu prajurit alam dewa memandang Ningki dengan acuh-ta'acuh dan berkata Suaranya tanpa emosi sedikitpun Ningki tidak berbicara dan hanya melihat mereka bertiga Suasana tiba-tiba menjadi sedikit sunyi Setelah 10 napas penuh, prajurit alam dewa berbicara lagi Apakah Anda Kaisar Langit Besuan dari pengadilan Surgawi? Kali ini, ada sedikit nada kemarahan di nada suaranya Kupikir kamu robot Karena kamu adalah orang normal dan bisa mengenaliku Dan kamu masih bisa begitu tenang, menurutku kamu pasti berasal dari latar belakang yang luar biasa Ningki tersenyum tipis Kami adalah hamba ilahi yang melayani dewa langit tanpa langit Prajurit alam dewa berkata dengan acuh-ta'acuh Dua lainnya terus menatap Ningki tanpa rasa takut sedikitpun di mata mereka Belum lama ini, hierark Skyless memerintahkan kita untuk menyelidiki tempat ini Dia ingin melihat siapa yang berani menghancurkan medali Skyless yang diberikan kepada sekte dewa kuno Kaisar Langit Besuan, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang ini? Kata prajurit alam dewa Kamu sedang membicarakan tentang token hitam itu, kan? Saya menghancurkannya Ningki tersenyum Ada beberapa hembusan napas lagi Pejuang alam dewa berkata lagi Jika itu masalahnya, kami tahu Setelah terdiam beberapa saat, dia melanjutkan Dewa Langit Tanpa Langit meminta kita untuk membawa Jing Dong Han kembali Kaisar Langit Besuan, bawa dia keluar Kita bertiga akan menunggu di sini Jing Dong Han saat ini sedang berlutut di pengadilan surgawi dan merenungkan kesalahannya Jika Dewa Langit Tanpa Langit ingin bertemu dengannya, dia mungkin harus menunggu sekitar seratus tahun Ningki tersenyum Ini bukan sebuah permintaan, ini sebuah perintah Kaisar Langit Besuan, bahkan jika para dewa lain bertemu dengan Dewa Surgawi, mereka harus bertindak seperti junior Bukankah hantu raksasa dewa itu memberitahumu hal itu? Prajurit alam dewa sedikit mengernyit Ningki tersenyum dan tiba-tiba mengepalkan tangannya Sebelum dua prajurit alam dewa lainnya bereaksi, tubuh mereka hancur Kenapa kamu memaksaku melakukan ini? Kembalilah dan beritahu Dewa Langit Tanpa Langit untuk datang sendiri ke sini jika Anda ingin membawa Jing Dong Han pergi Ningki tersenyum tipis pada prajurit alam dewa, yang memiliki ekspresi terkejut di wajahnya 4036 Beraninya kamu membunuh petugas ilahi Prajurit Realm of the Gods itu tertegun sejenak sebelum dia kembali tenang Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya dan emosinya kaya Dibandingkan sebelumnya, dia seperti orang yang sama sekali berbeda Kamu hanyalah seorang puncak peringkat enam tingkat tinggi Di mataku, kamu hanyalah seekor semut Mengapa aku tidak membunuhmu? Mengapa kamu begitu terkejut? Ningki terkekeh Tahukah kamu bahwa meskipun kamu seorang hierark, hierark heavenless bisa dengan mudah menghancurkanmu hanya dengan satu jentikan tangannya Xiao Chen terkejut Dia telah menjadi petugas ilahi selama bertahun-tahun Dia sering melihat hierark Giant Ghost, hierark Kuiksan, dan lima hierark lainnya Ketika para hierarki ini berada di istana ilahi, mereka semua sangat berhati-hati dan berperilaku baik Mereka bahkan tidak riang seperti prajurit rilem dewa peringkat enam ini Itu sebabnya Mereka secara bertahap memandang rendah dewa tertinggi lainnya selain dewa tertinggi Wu Tian Dan perlahan-lahan mengembangkan aura yang hanya dimiliki oleh para pelayan ilahi Wu Tian Bahkan jika gunung tai runtuh di depan mereka, mereka bisa tetap tenang Namun hari ini, tindakan Ningki telah menghancurkan kesannya terhadap hierark selama bertahun-tahun Apakah hierark heavenless bisa menghancurkanku atau tidak? Dia tahu, aku tahu, tapi kamu tidak Apakah aku bisa menghancurkanmu dengan satu jentikan tanganku? Aku tahu, dan kamu tahu Ningki tersenyum Xiao Chen merasakan sedikit rasa dingin di punggungnya Dia tidak tahu kapan, tapi punggungnya sudah basah oleh keringat dingin Pergilah, kirim pesan kembali ke ibu kota kekaisaran Jika hierark heavenless benar-benar ingin bertemu Jing Dong Han, datanglah sendiri Ningki tersenyum Xiao Chen terdiam beberapa saat, lalu berbalik dan pergi Begitu dia pergi, mata Ningki berubah serius Dia melihat ke arah kiri Xiao Chen Dia tidak melihat ke arah Xiao Chen, tetapi ke ibu kota kekaisaran, yang jaraknya sangat jauh Ningki tidak lagi terlalu takut pada hirarki Dengan sembilan gerbang tersembunyi batin terbuka, siapa yang bisa menerima pukulan darinya? Namun di atas hirarki, masih ada raja yang saleh Ada satu di negara dewa bintang surgawi, satu di negara dewa matahari terbenam, dan satu lagi di negara dewa oktotera Termasuk raja laut dari negara ilahi kelautan, masih ada empat orang di dunia ini yang lebih kuat darinya Di mata keempat raja yang saleh ini, pembudidaya langkah ketujuh tidak berbeda dengan semut Saat ini, banyak sekali dunia yang terus bergabung, dan cepat atau lambat, alam dewa penciptaan akan turun ke kelab net ilahi dalam bentuk penguasa Tidak diketahui bagaimana sikap ketiga raja dewa umat manusia nantinya, tapi raja laut dari ras laut mungkin akan menimbulkan badai Pada saat itu, tidak ada seorang pun di dunia Senluo yang mampu menghentikannya Ding! Tatapan Ningki berkedip Suara notifikasi sistem terdengar di telinganya Hadiah Tuhan rumah telah berhasil dihasilkan. Apakah Anda ingin menerimanya? Hadiah ini membutuhkan waktu lama untuk dihasilkan. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi Ningki sedikit terkejut. Dia tidak langsung menerimanya Sebaliknya, dia memeriksa informasi hadiahnya dengan sebuah pikiran Ini adalah hadiahnya karena telah menyelesaikan misi sistem dan berhasil memperoleh ketuhanan Secara logika, nilainya setidaknya harus di atas langkah ketujuh Ini adalah, Ningki melihat informasi hadiah dan terdiam untuk waktu yang lama Sistem, apakah hadiah ini benar-benar untukku? Hadiah Tuhan rumah telah berhasil dihasilkan. Apakah Anda ingin menerimanya? Bunyi bip sistem terdengar lagi Saya meraih keilahian dan mencapai langkah ketujuh, dan Anda menghadiahi saya dengan ini Ningki menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit Menerima Ledakan Peti mati perunggu tiba-tiba muncul entah dari mana di kehampaan Kemudian mendarat dengan keras di tanah dengan suara yang keras Peti mati perunggu ini panjangnya sepuluh kaki dan sangat besar Lupakan Ningki, mungkin bisa menampung ratusan orang di dalamnya Apakah sistem mengutup dia untuk mati? Atau apakah ia mengharapkan promosi dan kekayaan? Ningki berpikir keras Sistem, izinkan saya bertanya Apa gunanya peti mati perunggu ini? Setelah beberapa saat, Ningki bertanya Namun sistem tidak memberinya respon apapun Ningki hanya bisa berdiri di atas peti mati dan mengandalkan dirinya sendiri Untuk menentukan kegunaan peti mati perunggu ini Eh, mata Ningki tiba-tiba bergerak Setelah melihat peti mati perunggu dari atas ke bawah puluhan kali Dia menemukan bahwa peti mati ini agak mirip dengan peti mati Yang dia lihat di kekosongan yang dijelaskan oleh Kaisar Bintang Mungkinkah ini peti mati perunggu yang khusus digunakan untuk menyimpan mayat raja yang saleh? Sistem memberiku ini karena itu berarti aku memiliki kesempatan untuk menjadi raja yang saleh Tetapi pada saat yang sama, aku mungkin mati di alam raja yang saleh Ningki sedikit mengernyit Setelah berpikir lama, dia masih belum mendapatkan jawaban Dia hanya bisa menggunakan metode paling sederhana untuk melihat apakah peti mati perunggu ini adalah barang tidak berharga Buka sembilan gerbang tersembunyi dalam Dalam sekejap, kekuatan yang mengalir melalui tubuh Ningki mencapai batasnya Kemudian, Ningki membanting telapak tangannya ke peti mati perunggu Ledakan, gelombang udara yang mengerikan menyapu ke segala arah Namun gempa susulan hanya menyebar sekitar seribu kaki sebelum dihentikan oleh Ningki Peti mati perunggu dengan kuat menahan serangan kekuatan penuh Ningki Tetapi tempat yang terkena tidak rusak sama sekali Peti mati yang tampak biasa dan biasa Setelah menahan serangan kekuatan penuh Ningki, tidak rusak sedikit pun Ini cukup untuk membuktikan bahwa itu bukanlah barang biasa Bahkan harta karun kekacauan biasa pun akan menjadi abu di bawah telapak tanganku Terbuat dari bahan apa, ini sangat sulit Jika raja yang saleh menyerang, aku bertanya-tanya apakah ia mampu menahannya Ningki mata dipenuhi dengan keheranan Sedikit ketidakpuasan yang dia rasakan terhadap sistem segera memudar Hanya berdasarkan fakta bahwa dia tidak dapat merusak peti mati perunggu ini Tidak dapat dikatakan bahwa sistem telah memberinya sampah yang sangat sial Mungkin ada rahasia dibalik peti mati perunggu ini Atau mungkin sistem punya niat lain Selanjutnya, Ningki menggunakan metode sederhana dan kasar Untuk terus menguji batas peti mati perunggu Setiap inci peti mati itu dihantam oleh Ningki Setelah dia yakin bahwa dia tidak dapat menghancurkan peti mati perunggu itu Ningki memulai langkah terakhir eksperimennya Dia bersiap membuka peti mati perunggu Secara logika, bagian dalamnya seharusnya kosong Mengambil nafas dalam-dalam, Ningki membanting telapak tangannya ke tutup peti mati Peti mati perunggu tidak bergerak, begitu pula tutup peti mati Saya tidak bisa membukanya Mata Ningki menyipit Saat berikutnya, dia meraih tepi peti mati dengan kedua tangannya Dengan geraman pelan, seluruh kekuatan di tubuhnya melonjak ke dalam pelukannya Bangkit Setelah beberapa tarikan nafas, tutupnya masih tidak bergerak Ningki tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah memang ada mayat tergeletak di dalam Tunggu Mungkinkah sistem tersebut secara langsung membawa peti mati berisi jenazah raja yang salir dari kehampaan yang sangat berbahaya itu Jantung Ningki tiba-tiba berdetak kencang Jika itu benar-benar terjadi, kali ini sistem sudah bertindak terlalu jauh Sebelumnya, sistem mengatakan bahwa hadiah sedang dihasilkan Mungkinkah kekosongan berbahaya itu terlalu jauh dari sini, sehingga memerlukan sejumlah waktunya untuk memindahkan peti mati ke sini, semakin Ningki memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah Pandangannya ke arah peti mati perunggu sudah menunjukkan sedikit keseriusan 4037 Ningki memandangi peti mati perunggu itu selama setengah jam dan akhirnya memutuskan untuk menyimpannya di ruang penyimpanan untuk sementara waktu Itulah satu-satunya cara untuk memastikan keamanan mutlak Jika zombie raja ilahi tiba-tiba muncul, belum lagi pengadilan surgawi, bahkan tiga negara dewa dan negara kelautan pun akan terlibat Setelah menyingkirkan peti mati perunggu, Ningki kembali ke pengadilan surgawi Beberapa hari kemudian, Xiaochen kembali ke pengadilan surgawi setelah mengirim pesan ke ibu kota kekaisaran Kali ini, dia dengan patuh memeriksa berbagai tingkat pelaporan dan akhirnya bertemu Ningki di istana lengkungan emas Lingkiau Saya Xiaochen, salam, pencarian surgawi Beisuan Xiaochen membungkuk hormat Ningki mengukurnya beberapa saat sebelum tersenyum Kamu lebih seperti manusia sekarang Xiaochen mengungkapkan senyuman pahit Saat dia kembali ke ibu kota kekaisaran kali ini, dia melaporkan semuanya Dia mengira dewa langit tanpa langit akan marah dan datang ke pengadilan surgawi untuk menekan Ningki Pada akhirnya, dia menerima perintah lain dari Divine Lord Skyless Meminta Ningki pergi ke ibu kota kekaisaran Xiaochen tidak punya pilihan selain kembali ke pengadilan surgawi dan bersikap baik Hanya dengan begitu dia bisa berharap untuk meminta Ningki pergi ke ibu kota kekaisaran Dia telah gagal dalam misi sebelumnya Jika dia tidak bisa mengundang Ningki kali ini, dia tidak tahu bagaimana dewa langit tanpa langit akan menghukumnya Celestial Tirk Beisuan, aku salah pada kali terakhir Mohon maafkan aku Xiaochen menunduk Katakan padaku, mengapa dewa langit tanpa langit mengirimmu ke sini Ningki tersenyum Seperti ini, Xiaochen berkata dengan suara rendah Dewa langit tanpa langit mengetahui bahwa kami bersikap kasar terakhir kali dan merasa itu tidak pantas Jadi dia mengirimku untuk mengundang Raja Surgawi Beisuan ke ibu kota kekaisaran Secara kebetulan, tujuh istana ilahi juga akan membawa orang-orang ke ibu kota kekaisaran untuk berpartisipasi dalam kompetisi Tuan Yang mulia dari dua negara dewa lainnya juga akan berada di sana Bahkan negara Oseanik akan mengirimkan orang untuk berpartisipasi Kompetisi Tuan Mata Ningki bergerak, dan dia berkata sambil tersenyum tipis, ada apa dengan kompetisi yang kamu sebutkan ini? Melaporkan kepada Celestial Tirk Beisuan, kompetisi Hegemon adalah acara akbar yang diselenggarakan bersama oleh para dewa tertinggi Ada total tiga babak Babak pertama adalah prajurit alam ilahi peringkat lima yang dibawa oleh dewa tertinggi Babak kedua putarannya akan menjadi prajurit alam ilahi peringkat enam Dan putaran ketiga akan menjadi yang paling menarik Mata Xiaochen berbinar ketika dia mengatakan ini Di babak ini, semua dewa tertinggi akan bersaing secara pribadi dan belajar satu sama lain Orang yang mendapat tempat pertama dalam kompetisi Hegemon pada akhirnya akan mendapatkan harta karun yang dianugerahkan bersama oleh empat Raja Ilahi Agung Raja Dewa juga akan muncul Ningki sedikit terkejut Aku tidak akan melakukannya Xiaochen tersenyum malu-malu dan berkata Berbagai Raja Ilahi tidak muncul selama bertahun-tahun Paling-paling, mereka hanya mengirim bawahannya untuk mengirim pesan Saya mengerti, Anda bisa kembali dulu Ningki tersenyum dan mengangguk, lalu melambaikan tangannya Xiaochen tertegun sejenak Ia segera berkata Pencari langit utara yang misterius Maukah kau ikut denganku ke ibu kota kekaisaran? Apa? Apakah Anda di sini untuk mengundang saya? Atau untuk menyuruh saya berkeliling? Wajah Ningki menjadi sedikit gelap Xiaochen terkejut dan dengan cepat berkata Ini sebuah undangan, sebuah undangan Ini jelas bukan perintah The Mysterious North Celestial Tirk Tolong jangan salah paham Sudah cukup, kamu bisa kembali Aku punya rencana sendiri Kapan harus pergi ke ibu kota kekaisaran? Ningki menganggup dengan acuh-ta'acuh Baiklah kalau begitu Pencarian langit utara yang misterius Hadiah untuk kompetisi hegemon sangat besar Xiaochen tidak lupa menggoda Ningki sebelum pergi Jika Ningki tidak pergi ke ibu kota kekaisaran kali ini Dia akan gagal dalam dua misi berturut-turut Apa yang menantinya mungkin adalah nasib yang sangat menyedihkan Tidak lama setelah Xiaochen pergi Ningki menginstruksikan semua orang untuk memanggil Raja Iblis Banteng dan yang lainnya ke Istana Lengkungan Emas Lingkiau Kompetisi Hegemon Mata Goku berbinar Namun, ketika dia mendengar bahwa persyaratan minimumnya adalah menjadi seorang kultifator langkah kelima Ekspresinya menjadi sangat sedih Selama periode waktu di wilayah ilahi penciptaan ini Tingkat kultifasinya telah meningkat pesat Namun, jalan masih panjang sebelum dia bisa mencapai langkah kelima Tidak ada harapan untuk mencapai langkah kelima dalam 10 tahun ke depan Meskipun kali ini Anda tidak dapat berpartisipasi Anda masih dapat pergi dan menonton kompetisi Anda dapat melihat pada level apa para kultifator langkah kelima dan keenam di bawah berbagai yang mulia berada Ningki tersenyum tipis Mendengar itu, kekesalan Goku hilang dan dia menggaruk telinga dan pipinya dengan penuh semangat Monyet, kali ini kamu bisa menonton pertunjukan banteng tua ini Kata Raja Iblis Banteng sambil tersenyum Ningki berkata, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi kali ini Apa? Raja Iblis Banteng sedikit terkejut dan kemudian buru-buru mencoba menjelaskan Ningki melambaikan tangannya dan menunjuk ke arah UR kecil dan Zuolinger Salah satu dari mereka bisa menghajarmu Kamu tidak perlu memperjuangkannya Kamu bisa mengikuti mereka dan memperluas wawasanmu Tuan muda, bisakah kita berpartisipasi dalam kompetisi hegemon? Wajah Little UR dan Zuolinger langsung dipenuhi dengan keterkejutan Tentu saja Anda bisa Ningki memandang mereka berdua dengan penuh arti Dalam kehampaan di belakang mereka berdua Dia sepertinya bisa melihat dua aura khusus Satu putih dan satu hitam, beredar Itu adalah aura Yin dan Yang Ketika mereka berdua memasuki keadaan kelahiran kembali Meskipun mereka tidak memperoleh ingatan baru dan kemungkinan besar mereka tidak sekuat di kehidupan ini Mereka memiliki latar belakang yang khusus Ini adalah sesuatu yang Ningki yakini sejak lama Itu hebat UR kecil hampir melompat ke girangan Saat ini, Li Mochou, yang duduk di samping mereka berdua Mengangkat alisnya dan melirik Ningki Dia baru saja kembali dari luar Biasanya, dia membawa Hu Chengzi ke berbagai tempat di alam ilahi dan jarang tinggal di pengadilan surgawi Meskipun bakatnya tidak seburuk UR kecil dan Zuolinger Karena latar belakang istimewanya dan statusnya sebagai maniak budidaya nomor satu di pengadilan surgawi Kekuatan Li Mochou telah mencapai puncak langkah kelima Ningki memperkirakan tidak akan lama lagi dia akan memasuki alam kaisar Kamu punya bagian Ningki tersenyum Sudut mulut Li Mochou sedikit melengkung ke atas saat dia mengangguk ringan Hu Chengzi, yang berdiri di belakangnya, juga sangat bersemangat Kompetisi skala besar semacam ini adalah peluang terbaik untuk menjadi terkenal Meskipun Li Mochou cukup terkenal di beberapa tempat, ketenarannya masih terbatas pada satu tempat saja Di sisi lain, kompetisi tuan besar dapat memperluas ketenarannya hingga semua orang di alam ilahi mengetahui tentangnya UR kecil, Zuolinger, dan Li Mochou mendapat tiga tempat Adapun yang lainnya, Ningki hanya berencana membawa mereka untuk memperluas wawasan mereka Setelah itu, itu akan menjadi kultifator langkah ke-6 Meskipun pengadilan surgawi tidak kekurangan kultifator langkah ke-6 Dalam hal kekuatan, hanya yang mulia klan Kilin yang berada di puncak Namun, mereka adalah hewan peliharaan iblis Fang Leng Ming dan yang lainnya Jadi Ningki tidak akan membiarkan mereka bertarung Pada akhirnya, tidak ada kandidat yang cocok Jadi Ningki memutuskan untuk membiarkannya kosong Dia lebih tertarik pada pertempuran Dewa Tertinggi yang ketiga Membunuh Dewa Tertinggi, dia tidak tahu apakah sistem itu akan secara langsung membantunya menerobos alam besar Setelah memilih kandidat, Ningki meninggalkan pengadilan surgawi bersama semua orang Dan menuju ke arah prefektur sungai yang terlupakan Prefektur sungai yang terlupakan Hierark hantu raksasa, yang sedang mengasingkan diri, segera keluar dari pengasingan Tidak lama kemudian, dia melihat sekelompok titik hitam di Cakrawala 4038 Senang bertemu teman dari jauh Hantu raksasa ilahi melayang di udara, senyuman di wajahnya Suaranya lembut, tapi bergema di seluruh prefektur sungai terlupakan Prajurit Dewa Alam Peringkat 6 di bawahnya mendongak kaget ke arah rumah hantu raksasa ilahi Agar hantu raksasa ilahi keluar secara pribadi untuk menyambutnya Dia harus menjadi Dewa Tertinggi dengan level yang sama Mereka penasaran Dewa Tertinggi mana yang akan datang ke prefektur sungai terlupakan sebagai tamu Saudara hantu raksasa terlalu sopan Ningki dan yang lainnya tiba dalam sekejap Melihat hantu raksasa ilahi keluar untuk menyambut mereka Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya Hantu raksasa ilahi memandang orang-orang di belakang Ningki, lalu tersenyum pada Ningki Saudara Ning, kamu membawa begitu banyak junior kali ini Jangan bilang kamu akan pergi ke Ibu Kota Kekaisaran untuk berpartisipasi dalam kompetisi supremasi Karena hierarka heavenless telah berbicara, maka aku akan merasa tidak sopan jika tidak pergi ke Ibu Kota Kekaisaran Ningki tersenyum, aku di sini untuk pergi bersamamu ke Ibu Kota Kekaisaran Hantu raksasa ilahi sedikit terkejut, lalu tersenyum dan mengangguk Saya juga berencana untuk segera pergi ke Ibu Kota Kekaisaran Hantu raksasa ilahi awalnya ingin menunggu sebentar Tetapi Ningki kebetulan membawa UAR kecil dan yang lainnya ke prefektur sungai terlupakan Jadi, dia membawa juniornya dan mengikuti Ningki dan yang lainnya ke Ibu Kota Kekaisaran Kapal perang itu terbang cepat antara langit dan bumi Seolah-olah mantra pembatas telah dipasang padanya Dalam sekejap mata, ia bisa menempuh jarak yang sangat jauh Hantu raksasa ilahi telah membawa 5 prajurit peringkat 5 puncak dan 5 prajurit peringkat 6 puncak bersamanya Dari waktu ke waktu, mereka akan memandang Little UAR dan yang lainnya dengan mata penasaran Terutama hewan peliharaan Iblis Kilin yang mereka bawa Saya Long Jiang, bawahan hantu raksasa ilahi Bagaimana saya harus memanggil Anda, Nona? Seorang pemuda berkulit putih, yang tampak masih sangat muda Memimpin 4 orang lainnya sambil perlahan berjalan ke depan Little UAR dan berkata sambil tertawa UAR kecil UAR kecil tersenyum Raja Iblis Banteng dan yang lainnya memandang Long Jiang dan yang lainnya Mereka mungkin adalah jenius tingkat kelima yang dilatih khusus oleh hantu raksasa ilahi untuk kompetisi supremasi Semua orang, termasuk Long Jiang, memiliki sedikit arogansi di wajah mereka Jadi itu Nona UAR Long Jiang tersenyum dan mengangguk Pandangannya kemudian tertuju pada Kilin di belakangnya Mungkinkah ini hewan peliharaan Iblis Nona Yue? Kilin memandang Long Jiang dengan jijik Dia memang hewan peliharaan Iblis, tetapi tidak menyenangkan bagi kultifator langkah kelima untuk mengucapkan kata-kata seperti itu Tidak UAR kecil dengan ringan menggelengkan kepalanya Dia adalah temanku Mata Kirin berbinar Dia memandang kota pangkalan Long Jiang dengan bangga Menilai dari aura binatang Iblis ini, mereka sebanding dengan prajurit alam dewa kelas 6 Apakah mereka berencana menggunakan binatang Iblis ini untuk meningkatkan peringkat mereka di kompetisi tuan besar? Mata Long Jiang menjadi suram Para prajurit alam dewa tingkat 6 di bawah komando hirarki surgawi bertukar pandang dan menyombongkan diri pada kelompok Long Jiang Dengan kekuatan mereka, mereka sama sekali tidak takut pada Kilin Hanya Long Jiang dan yang lainnya yang akan terpengaruh Meskipun tidak ada aturan tertulis dalam kompetisi tuan, semua orang tahu aturan tak terucapkan Para kontestan tidak akan menggunakan kekuatan eksternal dan hanya akan bersaing dengan basis budidaya mereka sendiri Nona Yue R, Kaisar Langit Beisuan baru saja menjadi dewa tertinggi Saya rasa dia belum pernah berpartisipasi dalam kompetisi tuan besar sebelumnya Saya ingin tahu apakah dia tahu bahwa kekuatan eksternal tidak diperbolehkan dalam kompetisi tuan besar Long Jiang tersenyum Kamu kasar sekali, cepat pergi, jangan ganggu kami Sun Wukong memandang kota pangkalan Long Jiang dengan dingin Dia memahami arti tersembunyi dari kata-kata Long Jiang Prajurit Alam Dewa Kelas 4 Long Jiang melirik Goku dan sedikit mengernyit Mengapa kamu menyela? He he Empat orang di sekitar Long Jiang terkekeh Mereka memandang Goku dengan sedikit ejekan di mata mereka Di mata mereka, Ningki hanyalah dewa tertinggi yang baru dan tidak bisa dibandingkan dengan dewa hantu raksasa Mereka tidak tahu bahwa Ningki pernah menakuti dewa pasir hisap dengan satu pukulan Selain itu, mereka tidak melihat Ningki dengan prajurit rilem dewa kelas 6 Mereka hanya tahu bahwa pengadilan surgawi tidak sekuat yang mereka bayangkan Sebagai keajaiban kelas 5 yang dilatih oleh dewa hantu raksasa Status mereka jelas lebih tinggi daripada UR kecil dan yang lainnya Hahaha, monyet, dia bilang kamu hewan peliharaan iblis Raja iblis banteng tidak bisa menahan tawa Pada saat itu, sambaran petir ungu tiba-tiba melesat ke arah Long Jiang Mata Long Jiang berkedip dan dia segera meninju Namun, tinjunya gagal menghentikan petir ungu itu Sebaliknya, petir ungu melewati tinjunya dan menghantam Long Jiang di antara alisnya Long Jiang mengerang dan mundur beberapa langkah Dia menyeka dahinya dengan tangannya Itu berlumuran darah Beraninya kamu menyerangku di sini Seorang wanita di belakang Long Jiang melangkah maju dan menatap Limochow dengan dingin Kocokan ekor kuda Limochow berubah menjadi sambaran petir dan mengenai dahi Long Jiang Lima prajurit dewa alam kelas 6 tingkat lanjut yang telah memperhatikan situasi saling bertukar pandang Mereka semua melihat keterkejutan di mata satu sama lain Long Jiang adalah prajurit rilem dewa kelas 5 terkuat di seluruh prefektur sungai terlupakan Sejak dewa hantu raksasa melatihnya, dia tidak pernah kalah dari seseorang dengan level yang sama Long Jiang kemungkinan besar akan mendapat peringkat bagus di kompetisi supremasi Tapi barusan, dia bahkan tidak bisa menghentikan kocokan ekor kuda Limochow Ini berarti Limochow bahkan lebih kuat dari Long Jiang Kaisar surgawi Beisuan itu memang tidak bisa diremehkan Dengan seorang pejuang alam dewa kelas 5 di bawah komandonya, dia pasti akan membuat namanya terkenal di kompetisi supremasi Beberapa dari mereka berpikir sendiri Dia membual tanpa malu-malu, aku sudah menunjukkan belas kasihan padanya Kalau tidak, kamu akan melihat mayat sekarang Limochow berkata dengan tenang Tuan yang maha kuasa Hu Chengzi bertepuk tangan Anda Wanita itu ingin mengatakan sesuatu, tapi Long Jiang melangkah maju dan menghentikannya Kemudian, dia melihat ke arah Limochow dengan ekspresi yang rumit Aku tidak menyangka Kaisar Langit Beisuan memiliki prajurit alam dewa kelas 5 di bawah komandonya Sepertinya aku sudah menjadi katak di dalam sumur Kuharap aku bisa bertemu denganmu di kompetisi supremasi dan melakukan pertarungan yang adil Denganmu Saya harap begitu Limochow berkata dengan tenang Mendengar itu, Long Jiang berbalik dan pergi bersama wanita yang marah dan tiga prajurit alam dewa kelas 5 lainnya Setelah itu, anak buah raja hantu raksasa dan anak buah Ningqi tidak lagi melakukan kontak Meski kedua belah pihak berada di kapal perang yang sama, mereka jelas terbagi menjadi dua faksi Dewa hantu raksasa dan Ningqi menyaksikan konflik kecil antara kedua belah pihak Saudara Ning, kekuatan Long Jiang cukup untuk membuatnya setidaknya masuk dalam sepuluh besar prajurit alam dewa kelas 5 dalam kompetisi supremasi Wanita itu tampaknya memiliki peluang untuk menang Dewa hantu raksasa tersenyum pahit Wanita yang dimaksudnya adalah Limochow 4039 Dia, itu memang suatu kemungkinan Ningqi melirik Limochow dan mendesah pelan Ada suatu masa ketika kecepatan kemajuan Limochow bahkan melampaui kecepatannya Kamu akan mendapatkan pil naga ilahi kelas 8 jika kamu menduduki peringkat pertama di antara pil naga ilahi kelas 5 Kamu akan naik ke kelas 6 setelah mengkonsumsinya Selain itu, pil naga ilahi akan membersihkan meridian dan tubuhmu Yang akan membantu anda maju ke alam dewa tertinggi di masa depan Kata hantu raksasa ilahi Oh, tatapan Ningqi berkedip Sebelumnya, Xiao Chen hanya mengatakan bahwa imbalannya bagus Dia tidak mengatakan bahwa keempat raja ilahi akan menganugerahkan pil obat yang memungkinkan seseorang untuk naik ke peringkat 6 Apakah pil naga abadi ini se-efektif itu? Maksudmu pil naga ilahi ini akan sangat membantu kemajuan seseorang menuju alam dewa tertinggi? Apa maksudmu dengan itu? Ningqi bertanya Sebagian besar dewa tertinggi di dunia telah menelan pil naga ilahi Di kerajaan ilahi bintang surgawi kita, hanya dewa tertinggi Wu Tian yang berhasil maju ke alam dewa tertinggi dengan kekuatannya sendiri Dapat maju ke alam dewa tertinggi karena kami memenangkan tempat pertama dalam pertempuran Tuhan Kata hantu raksasa ilahi Setelah jeda, dia memandang Ningqi dengan ekspresi aneh Menurutku kamu belum menelan pil naga abadi Tidak heran jika seorang jenius seperti mu bisa menakuti pasir hisap dewa tertinggi hanya dengan satu pukulan setelah maju ke alam dewa tertinggi Bahkan dewa tertinggi kesengsaraan kedua sepertiku tidak ada Cocok untukmu Saya pikir Anda adalah petapa kenaikan fisik, tetapi sekarang setelah saya memikirkannya, dewa tertinggi tanpa surga kemungkinan besar berada di jalur yang sama dengan Anda Pikiran Ningqi sedikit bergerak Dia merasa bahwa pil naga abadi yang disebutkan oleh hantu raksasa ilahi ada hubungannya dengan esensi dunia Gatnet Kau memberitahuku semua ini, apakah kamu tidak takut dia akan mendapat tempat pertama? Ningqi berkata sambil tersenyum tipis Hantu raksasa menghela nafas, apa gunanya takut? Selama bertahun-tahun, sudah lama sekali sejak kerajaan ilahi bintang surgawi kita memenangkan tempat di kompetisi Tuhan Sebaliknya, kerajaan ilahi matahari terbenam, kerajaan ilahi oktotera, dan kerajaan ilahi dewa laut seringkali memenangkan tempat pertama Ningqi tiba-tiba mengerti Tidak heran hantu raksasa ilahi tidak kecewa dengan kemenangan Limouchou atas Longjiang Dia tidak berpikir untuk mendapatkan peringkat yang bagus sejak awal Pemain teratas dalam pil naga abadi peringkat lima akan mendapatkan pil naga abadi peringkat delapan Atau bahkan yang pertama di antara tujuh Ningqi bertanya dengan ekspresi penasaran di wajahnya Peringkat enam pertama akan memiliki kesempatan untuk memasuki pagoda empat retribusi Ada peluang satu dalam seratus ribu untuk langsung menjadi dewa tertinggi Konon, sebagian besar peringkat enam teratas di masa lalu tidak pernah berani memasuki pagoda Meskipun mereka mempunyai peluang yang sangat tinggi untuk menjadi dewa Jika mereka gagal, mereka tidak akan punya apa-apa lagi, dan jiwa dewa mereka akan hancur Yangqi terkekeh Peluang satu dari seratus ribu masih tinggi Ningqi berkata dengan aneh, kemungkinan ini seharusnya dianggap sangat rendah, bukan? Bagaimana mungkin angkanya sangat rendah? Selama bertahun-tahun, alam ilahi penciptaan telah menghasilkan ahli kelas enam puncak yang tak terhitung jumlahnya Tetapi hanya ada sedikit dewa tertinggi Sebelum Anda, ada banyak sekali orang yang belum mencapai alam dewa tertinggi Orang terakhir yang memiliki peluang besar untuk menjadi dewa tertinggi adalah Suegui dari Kerajaan Dewa Laut Namun, upacara kenaikan pangkatnya diganggu oleh Anda dan dia kehilangan kesempatan besar ini Sangat sulit baginya untuk menjadi dewa tertinggi dengan kekuatannya sendiri Peluangnya pada dasarnya nol Hantu raksasa ilahi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum Setelah jeda, dia melanjutkan Kamu pernah ke Kerajaan Dewa Laut, jadi kamu harus tahu bahwa jumlah dewa tertinggi di sana jauh melebihi jumlah gabungan tiga Kerajaan Dewa, bukan? Itu benar Ningqi mengangguk Dia teringat kembali pada raksasa-raksasa yang berkeliaran di langit di atas Kerajaan Dewa Laut Kerajaan Dewa Laut memiliki 108 di antaranya, dan mereka bertanggung jawab menjaga ketertiban di dalam Kerajaan Mungkin itu hanya puncak gunung es Jika Anda menambahkan berbagai ocean fog dan ahli dari garis keturunan Raja Laut Kerajaan Dewa Laut memiliki jumlah dewa tertinggi yang menakutkan Bahkan jika ketiga Kerajaan Ilahi digabungkan, jumlah mereka bahkan tidak akan sepersepuluh dari Kerajaan Dewa Laut Saat itu, Raja Laut mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan tiga Raja Dewa Agung Pada akhirnya, dia memaksa ketiga Kerajaan Ilahi untuk berkompromi dan menandatangani perjanjian non-agresi dengan suku laut Ini bukan hanya karena kekuatan Raja Laut, tetapi juga karena keseluruhan kekuatan Kerajaan Ilahi Laut jelas berada di puncak alam Ilahi Penciptaan Apa kamu tahu kenapa? Hantu Raksasa Ilahi tersenyum Sebuah pemikiran muncul di benak Ningqi Apakah karena upacaranya? Makhluk yang tersembunyi dalam kehampaan yang dipanggil oleh hantu darah pada akhirnya kemungkinan besar adalah makhluk yang pernah dilihat Kaisar Bintang di kehampaan alam semesta Kemungkinan besar makhluk-makhluk itu adalah mayat para dewa yang telah kehilangan akal sehatnya dan berubah menjadi monster Itu benar Ekspresi yang sangat serius terlihat di mata Dewa Hantu Raksasa Upacara di Kerajaan Dewa Laut sangat menakutkan Kemungkinan besar alasan Raja Laut cukup kuat untuk melawan tiga Raja Dewa adalah karena upacara itu Di masa lalu, kita manusia mengirim mata-mata yang tak terhitung jumlahnya ke Dewa Laut Kingdom untuk mencoba mempelajari cara mengaktifkan upacaranya Kamu tidak berhasil Mata Ningqi berkedip Ya, benar Hantu Raksasa Ilahi tersenyum Kami membayar mahal untuk mendapatkan metode mengaktifkan upacara tersebut Namun, tidak peduli berapa kali kami mencoba, kami tidak dapat mengaktifkannya Apakah itu berarti hanya Ocean Fog yang berhak mengaktifkan upacaranya? Mata Ningqi menyipit Jika tebakan ini benar, maka hanya dapat dikatakan bahwa keberadaan tak dikenal yang berkomunikasi dengan Kerajaan Dewa Laut Kemungkinan besar adalah anggota dari Ras Laut Setiap orang berasal dari asal-usul yang sama, sehingga Ras Laut dapat berkomunikasi satu sama lain, tetapi umat manusia tidak bisa Itu sebabnya keempat Kerajaan Ilahi mampu menjaga netralitas mereka dan tidak gegabuh memulai perang Itu karena ketiga Kerajaan Ilahi umat manusia sangat takut dengan upacara ini Hantu Raksasa Ilahi mengangguk Ningqi merasa jika dia punya kesempatan, dia perlu mengunjungi wilayah luar angkasa itu setelah perubahan dunia berakhir Pada saat yang sama, dia harus menjadi God King sesegera mungkin Jika tidak, akan selalu ada perasaan krisis seolah-olah ada pedang tajam yang tergantung di atas kepalanya dan dapat merenggut nyawanya kapan saja Beberapa hari berlalu dan Ningqi dan Hantu Raksasa Ilahi terus berbincang Tak lama kemudian, Ningqi merasakan tekanan mengerikan yang membebani dirinya, tekanan yang menyebabkan tubuh dagingnya mulai melawannya Wajah Little Yuer dan yang lainnya menjadi sedikit pucat Penduduk kota Pangkalan Longji yang tetap tenang Ini adalah Great Heavenly Star Array Jangan mencoba menolaknya Di sini, basis kultivasi semua orang akan ditekan Hantu Raksasa Ilahi memperingatkan Sebagai tanggapan, Ningqi sedikit santai Tekanan di area tersebut tidak sekuat sebelumnya Namun pada saat yang sama, basis budidayanya telah ditekan sebanyak 40 hingga 50 persen 4040 Mata berkedip dengan cahaya dingin Ningqi berhenti menekan basis budidayanya Dan melepaskan semua kekuatannya untuk melawan tekanan di sekitarnya Dalam sekejap mata, auranya mencapai puncaknya Dan tekanan di sekitarnya bertambah puluhan kali lebih berat Seperti hiu yang mencium bau darah Mereka menyerang Ningqi dengan panik Saudara Ning Hantu Raksasa Ilahi dapat merasakan ada yang tidak beres dengan aura Ningqi Meskipun itu hanya sesaat Kita berada di ibu kota kekaisaran, kan? Ayo pergi Ningqi tersenyum Hantu Raksasa Ilahi melihat sikap santai Ningqi Dan sedikit kebingungan muncul di matanya Namun pada akhirnya, dia tidak bertanya apapun Tekanan adalah sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang Bahkan sebagai makhluk ilahi Dia hanya bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa tekanan di sekitar Ningqi Begitu kental hingga hampir terlihat Gerbang Kerajaan Dewa Bintang Surga sangat megah Dan selain kapal perang kaisar Dewa Hantu Raksasa Ada kapal perang lain yang masuk dan keluar kota Faktanya, Ningqi tidak melihat seorang kultifator pun memasuki atau meninggalkan kota sendirian Sebelumnya, ada antrean panjang kapal yang mengantri untuk memasuki kota Namun begitu kapal perang kaisar Dewa Hantu Raksasa tiba, semuanya berpisah Tanpa formalitas apapun, kapal perang kaisar Dewa Hantu Raksasa memasuki Ibu Kota Kekaisaran Peraturan di Ibu Kota Kekaisaran sangat ketat, kata Hantu Raksasa Ilahi Tidak seorang pun diperbolehkan masuk atau keluar kota sendirian Siapapun yang ingin memasuki Ibu Kota Kekaisaran harus menaiki kapal yang terdaftar Jadi tidak perlu pemeriksaan Tapi jika seseorang di kapal menyebabkan masalah di Ibu Kota Kekaisaran Pemilik kapal akan terlibat Hantu Raksasa Ilahi sepertinya menyadari kebingungan Ningqi Setelah jeda, dia menatap Ningqi dengan rasa ingin tahu Saudara Ning, apakah kamu benar-benar belum pernah ke Ibu Kota Kekaisaran sebelumnya? Benar, ini pertama kalinya aku ke sini Ningqi tersenyum dan mengangguk Ibu Kota Kekaisaran sangat besar, dan jalanannya cukup lebar Untuk dilalui puluhan kapal secara berdampingan Bangunan di kedua sisinya begitu tinggi hingga menyentuh awan Setelah memasuki Ibu Kota Kekaisaran, Hantu Raksasa Ilahi tidak membiarkan siapapun turun Sebaliknya, dia mengarahkan kapalnya menuju lokasi tertentu Di Ibu Kota Kekaisaran, hanya prajurit dari alam dewa Yang berada di peringkat ke-6 ke atas yang memenuhi syarat untuk melamar Mengemudikan kapal perang di area tertentu Sisanya paling banyak hanya bisa menunggang kuda Hantu Raksasa yang mulia tersenyum pada Ningqi Sambil mengagumi pemandangan sekitarnya UR Kecil dan yang lainnya juga berdiri di belakang Ningqi Memandang Ibu Kota Ilahi dengan rasa ingin tahu Tempat ini setara dengan Ibu Kota Ilahi Negara Dewa Laut Salah satu tempat teratas di alam ilahi keberuntungan Sepanjang perjalanan, mereka sering melihat prajurit alam surgawi peringkat ke-5 atau ke-6 Tiba-tiba, sebuah kapal perang menyusul di sisi medan perang dewa Hantu Raksasa Medan perang lainnya sengaja menurunkan ketinggian dan kecepatannya ketika mereka melihat tanda Hantu Raksasa Ilahi Satu-satunya yang berani terbang bersama kapal perang Hantu Raksasa Ilahi adalah kapal yang setingkat dengan Hantu Raksasa Ilahi Tiandu Mata Hantu Raksasa Ilahi berkedip-kedip dengan sinar yang sangat serius, serta sedikit kesuraman Seorang kenalan Ningqi tersenyum pada Hantu Raksasa Ilahi Dia seorang kenalan Sebelum aku mencapai alam hirarki, aku pernah menjadi murid pelayan di bawah bimbingannya Kata Hantu Raksasa Ilahi dengan tenang Murid Pelayan Dengan kata lain, Dewa Hantu Raksasa Ilahi jauh lebih berpengalaman daripada Dewa Hantu Raksasa Ilahi Mata Ningqi berkedip, dia bisa merasakan ada semacam dendam antara Hantu Raksasa Ilahi dan Tiandu Bahkan Longjiang dan yang lainnya terkejut melihat kapal perang itu Mengapa kamu datang ke Ibu Kota Ilahi sebelumnya, Hantu Raksasa? Jangan bilang kamu benar-benar yakin dengan muridmu Sesosok berjalan ke geladak dan tersenyum pada Dewa Hantu Raksasa Dia mengenakan jubah hitam, dan tangannya sepucat kematian Terlebih lagi, masing-masing jarinya memiliki kuku yang panjangnya setidaknya satu kaki Kuku-kuku ini berwarna hitam dan tembus cahaya, melengkung, dan menimbulkan perasaan yang sangat menyeramkan Dia sangat tampan, dan memiliki senyuman yang bersinar seperti matahari terbit Itu adalah senyuman yang hangat dan ramah, namun, tersembunyi di balik senyuman hangat itu adalah badai yang hanya bisa dirasakan oleh Ningqi dan Dewa Hantu Raksasa Orang ini agak kontradiktif Ningqi berpikir dalam hati Apakah saya perlu meminta izin Anda ketika saya datang ke Ibu Kota Ilahi, Tiandu? Kata Hantu Raksasa Ilahi dengan dingin Saat itu, sosok muncul di sebelah Hantu Raksasa Ilahi Itu tidak lain adalah pasir hisap Raksasa Ilahi, yang pernah ditemui Ningqi sebelumnya Begitu dia melihat Ningqi, wajahnya berkedip-kedip, dan bibirnya bergerak saat dia menyampaikan beberapa kata kepada Hantu Raksasa Ilahi Ekspresi Hantu Raksasa Ilahi tidak berubah sama sekali Sambil terkeke, dia berkata, bagaimanapun, kamu dan aku dulunya adalah tuan dan pelayan Agak tidak sopan bagimu untuk datang ke Ibu Kota Ilahi tanpa memberitahuku Kamu dan aku mungkin menjadi dewa sekarang, tapi aku, aku adalah kesengsaraan ketiga, dan kamu hanya kesusahan kedua Secara logika, kamu adalah juniorku, bukan? Tawa kecil terdengar dari belakang Hantu Raksasa Ilahi Itu adalah salah satu murid terpilih yang dia dan Divine Giant Kuiksan bawa untuk berpartisipasi dalam turnamen Tidak perlu membicarakan junior atau junior Mungkin suatu hari nanti, basis kultifasi saya akan melampaui Anda Jika itu terjadi, maukah Anda bersujud kepada saya? Kata Hantu Raksasa Ilahi sambil tertawa dingin Ai, tidak berterima kasih Sambil menggelengkan kepalanya, Hantu Raksasa Ilahi memandang Ningki Apakah kamu dewa baru, Kaisar Langit Beksuan? Itu benar Ningki menganggup dengan acuh tak acuh Jelas sekali bahwa Hantu Raksasa Ilahi dan Hantu Raksasa Ilahi tidak berhubungan baik Dan dia bersama Pasir Hisap Raksasa Ilahi Ningki tidak ingin bersikap sopan padanya Pasir Hisap Raksasa Ilahi telah menyebutmu kepadaku, dan dia sangat memujimu Kamu hanyalah dewa tertinggi kesengsaraan pertama, tetapi kecakapan bertarungmu luar biasa Akan sangat bagus jika aku bisa bertemu denganmu di turnamen Aku benar-benar ingin berdebat denganmu Kata hirarki Tiandu sambil tersenyum Meskipun dia tidak terdengar mengancam Cara dia memandang Ningki membuatnya merasa seperti seorang pemburu yang mengincar mangsanya Semua orang, termasuk ultimate divinity Tiandu, mengira mereka berdua hanya akan bertengkar Oleh karena itu, dia tersenyum dan berbalik untuk pergi setelah menyelesaikan kalimatnya Ningki terkekeh, kenapa harus menunggu hingga turnamen tiba jika kamu ingin bertanding Apakah tidak ada tempat di Ibu Kota Ilahi bagi para ahli hirark untuk bertanding Hantu Raksasa Ilahi menjadi kaku Dia perlahan berbalik dan menatap Ningki dengan senyum tipis Apa yang baru saja Anda katakan? Tenanglah, Saudara Ning Hantu Raksasa Ilahi memiliki banyak pengalaman Dan dia memiliki beberapa trik yang bahkan saya tidak dapat mengatasinya Hantu Raksasa Ilahi segera menular Ningki tersenyum padanya untuk menunjukkan bahwa dia tidak perlu khawatir Lalu beralih ke Hantu Raksasa Ilahi Apakah kamu tidak ingin berdebat? Tidak perlu menunggu turnamen Cukup tentukan waktu dan tempat Aku akan menunggumu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!